Sebanyak 22 korban selamat kecelakaan maut di Simpang, Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur saat ini masih dirawat secara intensif di beberapa rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarti mengatakan, sebelumnya ada 31 korban yang terdiri dari 7 perempuan dan 24 laki-laki. Korban umumnya alami cedera di kepala, daerah mata, dan tulang rusuk akibat benturan. Semua rumah sakit di Balikpapan ada 30 pasien. Jadi di rumah sakit kaneosol tadi disampaikan Bapak Direktur, total 13, sudah pulang 5. Di rumah sakit Restu Ibu kemarin masuk 11, hari ini sisa 7. Kemudian di rumah sakit Pertamina kemarin 2, 1 dirujuk ke Restu Ibu karena ingin digabung dengan teman kantor. Jadi atas permintaan mereka ya. Kemudian di rumah sakit umum daerah beriman ada 3, 1 di ICU, istri dari Bapak MJ. Kemudian 2 di ruang rawat biasa. Kemudian di rumah sakit tentara juga ada 2. Polisi menetapkan MA 48 tahun sopir truk Tronton sebagai tersangka dalam kecelakaan itu. Dan perusahaan pemilik truk juga jalani pemeriksaan di kepolisian. Berdasarkan rekaman kamera pengawas atau CCTV, truk kontainer berukuran 20 fit atau kaki melaju pukul 06.19 waktu Indonesia Tengah, Jumat 21 Januari 2022. Namun saat mendekati perlintasan lampu merah, truk tidak mengurangi kecepatannya, tapi justru menghantam belasan kendaraan di depannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!